Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Pertanyaan interview yang sering muncul untuk fresh graduate atau lulusan baru Karena banyak dari teman-teman yang request tentang pertanyaan interview yang sering muncul untuk fresh graduate Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya Untuk pertanyaan interview pertama yang sering muncul untuk fresh graduate biasanya adalah Perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang diri Anda Ini adalah pertanyaan yang paling mendasar saat interview Yang mana untuk pertanyaan ini sering muncul bukan hanya untuk lulusan baru Namun yang sudah berpengalaman pun akan mendapatkan pertanyaan ini Untuk menjawab pertanyaan ini Teman-teman bisa menyebutkan nama lengkap Nama panggilan Sebagai contoh jawabannya yaitu seperti ini Perkenalkan nama lengkap saya yaitu Muhammad Fadil Biasa dipanggil Fadil Saya lulusan SMK Syafi Akrom Kota Pekalongan tahun 2020 Saat ini saya tinggal di Pekalongan dan saya masih fresh graduate Saya memiliki keahlian di bidang kelistrikan serta public speaking Dan prestasi yang pernah saya raih adalah Saya pernah menjuarai bola volley antar sekolah sekota Pekalongan Nah jadi dalam perkenalan diri Fokuslah dengan menyebutkan keahlian Serta prestasi yang pernah teman-teman raih Karena ini adalah gerbang utama bagi kita untuk meraih hati HRD Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa meraih hati HRD pada perkenalan diri ini Bagi teman-teman yang tidak memiliki keahlian secara spesifik Serta tidak memiliki prestasi yang pernah diraih Teman-teman tidak perlu menyebutkannya Bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja Teman-teman bisa menambahkannya pada saat perkenalan diri Lalu untuk pertanyaan interview kedua Yang sering muncul bagi Fresh Graduate adalah Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Sebelum melaksanakan interview Pastikan teman-teman sudah mencari informasi sebanyak mungkin Mengenai perusahaan yang dilamar Sehingga ketika teman-teman mendapati pertanyaan seperti ini Teman-teman akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini Sebagai contoh jawabannya yaitu seperti ini Saya mengenal perusahaan ini Sebagai salah satu perusahaan PMA Jepang Yang berada di Indonesia Di mana perusahaan ini berdiri sejak tahun 1971 Dan saat ini perusahaan ini sudah memiliki Empat plan yang tersebar di berbagai kota Yaitu Jakarta, Cikarang, Karawang, dan juga Purwakarta Lalu untuk pertanyaan interview ketiga Yang sering muncul bagi Fresh Graduate adalah Apa motivasi kamu bekerja di perusahaan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini Jangan berikan jawaban yang berfokus pada gaji Atau teman-teman berikan jawaban Yaitu hanya ingin sekedar mencari pengalaman Karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi penilaian yang buruk Bagi seorang Fresh Graduate di mata HRD Jadi untuk menjawab pertanyaan ini Berikanlah jawaban yang bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak Baik itu bagi pelamar maupun bagi perusahaan Sebagai contoh jawabannya adalah seperti ini Saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan ini Sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini Mengingat saya memiliki dedikasi dan kemampuan diri Yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini Nah disini jawaban ini adalah jawaban yang bisa menguntungkan kedua belah pihak Yang mana kita bisa mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan yang kita lamar Itu adalah keuntungan bagi kita Dan jawaban yaitu ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan Ini adalah jawaban yang menguntungkan bagi perusahaan Jadi teman-teman harus berikan jawaban yang menguntungkan untuk kedua belah pihak Itu untuk opsi jawaban yang pertama Atau teman-teman juga bisa memberikan jawaban dengan opsi yang kedua yang lebih simpel Sebagai contoh yaitu seperti ini Karena perusahaan ini adalah perusahaan yang sesuai dengan minat Serta keahlian yang saya miliki Nah jika kita melamar di sebuah perusahaan Yang sesuai dengan minat Serta keahlian yang kita miliki Otomatis perusahaan akan sangat menyukainya Karena kita akan bekerja Itu sesuai dengan passion kita Karena memang minat kita Itu adalah di perusahaan yang kita lamar Serta juga keahlian kita Bisa menunjang pada saat kita bekerja Jadi jawaban opsi yang kedua ini Sangat cocok bagi teman-teman yang melamar sesuai dengan kejuruan pendidikan terakhir Lalu pertanyaan interview keempat Yang sering muncul bagi Fresh Graduate adalah Apa kelebihan dan juga kekurangan kamu? Untuk menjawab kelebihan Pastikan teman-teman berikan jawaban Sesuai dengan posisi yang dilamar Dan untuk menjawab kelemahan Teman-teman jawab kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang dilamar Dan teman-teman jangan lupa Jawab kelemahan disertai dengan solusi Seumamanya posisi yang dilamar adalah seorang teknisi Teman-teman bisa menjawab kelebihan dan juga kelemahannya Itu dengan jawaban seperti ini Saya memiliki kemampuan dalam pemeliharaan mesin Serta saya dapat mengatasi gangguan pada peralatan kontrol dan kelengkapannya Akan tetapi Saya juga memiliki kelemahan Yakni saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Saya selalu menggunakan kalkulator atau alat hitung Jadi kelebihan memiliki kemampuan dalam pemeliharaan mesin Serta saya dapat mengatasi gangguan pada peralatan kontrol dan kelengkapannya Ini adalah kelebihan yang bisa menunjang pada saat kita bekerja Jadi kelebihan ini itu sangat cocok bagi seorang teknisi Jadi teman-teman jawab kelebihan yang ada kaitannya dengan posisi yang dilamar Begitu pula sebaliknya Teman-teman jawab kelemahan yang tidak ada kaitannya dengan posisi yang dilamar Sebagai contoh disini saya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak Nah kelemahan ini kan tidak ada kaitannya dengan posisi seorang teknisi Jadi kelemahan kita ini tidak mengganggu pada saat kita bekerja Tapi teman-teman juga jangan lupa berikan solusi pada kelemahannya Sehingga teman-teman juga bisa mengatasi masalah Yaitu pada kelemahannya Jadi itu dia teman-teman pertanyaan interview yang sering muncul bagi Fresh Graduate Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh